Sebelumnya, Partai Hanura akhirnya memberikan dukungan kepada Ritwan Kamil untuk maju sebagai calon gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 pada Selasa Sore. Dengan dukungan Hanura, Ritwan Kamil kini didukung 4 partai dengan jumlah kursi 24. Namun, hingga kini masih belum diketahui siapa yang akan mendampingi Ritwan Kamil. Calon gubernur Jawa Barat, Ritwan Kamil mendatangi kantor DPD Partai Hanura Jawa Barat, Jalan Muhammad Ramdan, Kota Bandung, Selasa Sore. Kedatangan Ritwan Kamil langsung disambut oleh para kader dan ketua DPD Hanura, Acheng Fikri. Hanura resmi mengusung Ritwan Kamil untuk maju dalam pemilihan gubernur Jawa Barat mendatang. Hal tersebut dibuktikan dengan penyerahan surat tugas yang ditanda tangani langsung Ketua Umum Hanura, Usman Sabtaodang, bertanggal 2 Januari ini dan menginstruksikan agar segera melakukan komunikasi dengan partai koalisi pengusung lainnya. Ritwan Kamil dipilih karena dianggap memiliki elektabilitas yang tinggi, serta dari beberapa survei selama ini selalu menjadi nomor satu. Ritwan Kamil juga dianggap telah sukses melakukan pembangunan di Kota Bandung. Ritwan Kamil pun menyambut baik kepercayaan yang telah diberikan oleh Hanura. Menurutnya, tidak adanya syarat dan mahar dari partai Hanura membuatnya semakin yakin akan dukungan yang diberikan. Saya sangat terharu karena partai ini betul-betul tidak memberikan banyak syarat-syarat yang mahar-mahar yang memberatkan, menunjukkan Hanura mengedepankan profesionalitas, mengedepankan aspirasi rakyat yang didengarkan, dan betul-betul sangat berintegritas. Dengan adanya dukungan partai Hanura, kini jumlah kursi yang dimiliki Ritwan Kamil sebanyak 24 kursi dari empat partai koalisi partai Nasdem, P3, PKB, dan Hanura. Sementara, untuk menentukan siapa calon pasangan yang akan menjadi wakil gubernur, sampai saat ini masih menunggu hasil keputusan dari para ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Pendukung. Tony Oktora, Bandung. Terima kasih telah menonton!